Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Walahalla walakwatailah Bilahi lalilandim Puji syukur Hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sampai saat ini Masih diberi kesehatan Tahiran walbatinan Sehingga bisa berjumpa kembali Dalam kesempatan pagi hari ini Kalau mudah dan sehat walafiat Dan padahal halang suatu apapun Langsung saja Dalam kesempatan Pagi hari ini Saya ingin mengajak Teman-teman Penggemar suling Pecinta suling Yang Semana pun anda berada Disini saya siapkan Bahan Untuk Seling ada di Bus Jadi besar Yang mana Insya Allah Ini pesanan dari Taman Madiun Salah satunya Ini ketebalan Lumayan Karena pesanan khusus Yang tebal Yang ini nanti Saya bikin D Bus Dengan ukuran Zaman dulu Atau jadul Pendek Dan juga Nanti ada Neda C kecil Sama G Ini Menuhi pesanan Dari Depak yang ada Di Lampung Timur Neda C kecil Dan juga G Nanti kita pelajari Untuk ukuran Masing-masing Suling Sebelum kita lanjut Saya mohon Untuk teman-teman Yang belum subscribe Tolong bantu subscribe Biar Kita sewaktu-waktu Bisa belajar Bersama-sama Mendapatkan Memberitahuan Jika Saya upload video Untuk Belajar bersama Dan juga Like Serta komennya Baik Kita lanjut Kita mulai Dari Nada yang besar Yaitu Nada Deep Besar Dipas Seperti biasa Kita Cari As Bambunya Untuk Mengambil Lurus Lurusnya Lubang Nanti Sini Saya Ambil Lubang Tiup Sini Setelah itu Saya ukur Dari lubang Tiup Ke Lubang Re Atau lubang Keenam Ini sama dengan 42 Sentimeter 42 Setelah itu Saya Bagi Dua 42 Bagi Dua Tentu saja Mendapatkan 21 Sentimeter 20 Sentimeter Setelah itu Kita Menentukan Jarak Yaitu lubang Nada Di antara Tadi 21 Sentimeter Kita Bagi Lima Di Lima Titik Itu Saja 21 Dibagi Lima Akan Mendapatkan 4 Centi Komadu Mili 4 Centi Komadu Mili Per Lubang Seperti ini Jaraknya Ini As Ke As Ini Sama Dengan 4 Komadu Sedangkan Setelah Itu Kita Ambil Itu Lubang Do Karena Ini Adalah Suling Jadul Maka Disini Saya Potong Untuk Do Kita Ambil Dari Lubang Terakhir Lubang Ke 6 Atau Re Ini Sama Dengan 11 Senti 11 Senti Ini Jadi Re Do Kita Potong Disini Dan Untuk Mi Kita Naikkan Dari Ukuran Semula Yang 4 Komadu Tadi Kita Naikkan Sepantasnya Dan Untuk Nada Va Kita Turunkan Sepantasnya Seperti Ini Demikian Untuk Ukuran D Bas Menurut Ukuran Saya Dan Berikutnya Saya Ingin Membuat Atau Membuat Suling G Ini Ukuran 65 Menuhi Permintaan Pesanan Dari Bapak Yang Ada Di Lampung Timur Garis Biar Lurus Rubangnya Setelah Itu Kita Ukur Kita Ukur Ambil Dari lubang tiup lubang terakhir lubang nada atau re bersama dengan 32 cm 32 cm antara ini lubang tiup ke lubang re setelah itu saya ambil untuk keseluruhan lubang nadanya ini sama dengan 16 cm tentunya di bagi 5 seperti tadi jadi akan mendapatkan 3,2 mm 3,2 cm 6,4 kali lagi perlubangnya mendapatkan 3,2 cm kalau ini seperti biasa untuk lubang lubang dunia kita lubangin disini disini ini kita ambil dari ini sama dengan 5,8 cm ini dari dan 2 sama dengan 5,8 seperti tadi untuk mi dan fa kita naikkan dan kita turunkan seperti ini dan untuk diameter untuk G ini saya ambil diameter 1,8 ini agak tebal dikit demikian untuk G berikutnya ada C kecil teman-teman ingin belajar yang sesuai dengan ukuran saya nanti bisa dicoba seperti tadi kita cari lubang 2 kita ambil dari pinggir sini 33 3 disini lubang tiup setelah itu kita jadikan panutan bagai ukuran untuk mengambil lubang re disini saya ambil 24 cm sementara lubang tiup ke re sedangkan untuk keseluruhan keseluruhan lubang lada ini totalnya ada 12 cm kita bagi 5 seperti tadi tentu saja akan mendapatkan yaitu 2,4 cm 2,4 per lubangnya kita titik ini sebagai as as lubang seperti ini jarak lubang per lubang adalah 2,4 setelah itu kita ambil untuk lubang 2 yang sama dengan 3,8 cm 2,4 seperti ini seperti ini udah saya gambar semua diantara guling tiga yaitu C kecil G sama di best untuk selanjutnya kita lubangin mudah-mudahan lancar untuk hari ini dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mengedir di channel saya subscriber semuanya juga dulur-dulur pecinta suling dimanapun ada berada sekali lagi tolong bantu subscribe channel saya dan terima kasih untuk semuanya sekali lagi mohon maaf kalau tidak banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun kurang pas di dalam ukuran saya kurang sesuai dengan angan-angan saudara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya agaruk kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh